Perusahaan suami Puan Maharani disebut terima 7 miliar rupiah dalam kasus ini. Terungkap dalam persidangan, perusahaan suami ketua DPR RI Puan Maharani, Hapi Hapsoro menerima aliran dana korupsi bakti Kominfo melalui perusahaan yang dipimpinnya sebesar 7 miliar rupiah. Terungkapnya perusahaan menantu Megawati Soekarno Putri Hapi Hapsoro menerima uang 7 miliar rupiah itu disampaikan Direktur Utama PT Cakra Giri Energi Indonesia Herman Huang saat bersaksi di persidangan kasus korupsi BTS 4G bakti Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Awalnya Herman membenarkan pernah diminta dirut PT Sansayne Esindo Jemisudjiawan memberikan uang ke sejumlah perusahaan. Uang diberikannya ke PT Anugrah Mega Perkasa dan PT Trubajaya Engineering. Anugrah Mega Perkasa, Trubah, kata Herman. Berapa yang diberikan Trubah itu pak, tanya salah satu kuasa hukum terdakwa. Trubah diberikan 7 miliar rupiah, jawabnya. Herman sempat mengaku tidak mengetahui pemilik PT Trubah Jaya Engineering. Dia kemudian diminta membacakan BAP miliknya. Saya bacakannya, saya pernah menanyakan kepada Jemmy, kenapa tidak memfokuskan membayar utang dia ke saya. Malah membantu PT Trubah Jaya Engineering. Jemmy menjelaskan bahwa dia ada urusan dengan PT Trubah Jaya Engineering yang tidak perlu saya ketahui, ucap Herman membacakan BAP miliknya. Dalam BAP itu disebutnya, dia akhirnya mengetahui pemilik PT Trubah Jaya Engineering adalah Happy Hapsoro. PT Trubah Jaya Engineering diketahuinya milik Happy Hapsoro saat diberitahu penyidik dari jaksa penyidik. Pada persidangan, Herman dihadirkan sebagai saksi untuk tiga terdakwa. Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak, dan Akun Director of Integrated Akun Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali. PT Cakra Giri Energi Indonesia, perusahaan yang dipimpin Herman. Merupakan subkontraktor Fiber Home atau konsorsium yang mengerjakan paket satu dan dua proyek BTS Forge. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!